Setan besar berbeda dari makhluk abadi biasa. Mereka adalah iblis yang selamat dari era kuno, dan berasal dari era yang sama dengan iblis suci Huoyan. 20 iblis besar ini menyerbu ke tengah-tengah jutaan makhluk abadi dan memulai pembantaian. Mereka seperti pemanen, menyapu semua yang dilewatinya. Tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Dalam sekejap mata, ki iblis berdesir, dan hampir seribu makhluk abadi mati. Kecakapan bertarung mereka sangat menakutkan. Oktagon Anisit dan Master Sekte Iblis sejati berdiri di tempat, menyaksikan pemandangan kacau itu. Di belakangnya, dua sosok dengan cepat terbang. Raja Iblismu sedang bertarung dengan ras naga ilahi. Apakah kamu tidak berencana untuk menyelamatkannya? Sebuah suara yang familiar keluar. Orang ini adalah pedang kekaisaran Ming yang terluka saat bertarung melawan orang-orang di pengadilan abadi, dan orang yang berdiri di sampingnya adalah iblis suci Huoyan. Dibandingkan sebelumnya, aura mereka berdua jelas meningkat. Cedera tersebut tidak hanya menyebabkan kultivasi mereka mengalami kemunduran, namun pertempuran sengit juga memungkinkan mereka untuk maju selangkah lebih jauh. Sosok buram itu melihat ke arah pertempuran, tapi ada sedikit ketidakberdayaan di matanya. Jika Anda benar-benar ingin membantu, silakan pergi dan bantu, Tuan Pedang Kekaisaran Ming. Kamu tidak akan bergerak. Pedang Kekaisaran Ming mengerutkan kening. Hei, aku juga tidak boleh bergerak. Iblis suci Huoyan memandang Master Sekte Iblis Sejati dengan tidak sabar dan berteriak. Mustahil. Master Sekte Iblis Sejati segera berbalik dan menatap Iblis suci Huoyan. Suaranya dalam, Tuan Iblis suci, Anda berpartisipasi dalam pertempuran dengan pengadilan abadi, dan benar-benar melanggar aturan. Tahukah Anda? Melanggar aturan, Iblis suci Huoyan terkejut, dia tidak mengerti peraturan apa yang saya langgar. Siapa yang menetapkan aturan, tidak bisakah kamu berbicara lebih jelas? Sekte Iblis Sejati terdiam beberapa saat, lalu berkata, Tuan Iblis suci, pengalamanmu istimewa, jadi ada banyak hal yang tidak kamu mengerti. Faktanya, di zaman kuno, tidak ada segudang alam di surga, dan ketika kekacauan utama pertama kali dibuka, hanya ada dua alam, alam abadi dan alam Iblis yang mewakili Yin dan Yang, dan kedua alam ini baru mulai mereproduksi alam lain, alam Iblis, alam hantu, dunia bawah, alam wanhua, alam es, dan seterusnya. Sejak zaman kuno, selama bakat seseorang tidak buruk, kekuatannya tidak akan terlalu buruk. Padahal, eksistensi yang lahir pada era tersebut semuanya adalah para jenius dengan bakat luar biasa. Mereka yang mampu bertahan sampai sekarang sudah menjadi makhluk maha kuasa yang sangat menakutkan. Dunia abadi memiliki makhluk yang maha kuasa, begitu pula dunia Iblis. Hanya saja dunia abadi dan dunia Iblis telah bertarung selama bertahun-tahun, dan dunia Iblis selalu berada di pihak yang kalah. Banyak Iblis besar telah mati, dan jumlah Iblis besar yang tersisa di zaman kuno jauh lebih sedikit dibandingkan dengan Dewa besar. Entah itu Iblis besar atau Dewa Agung, mereka adalah eksistensi yang agung dan tak tertandingi oleh Dewa atau Iblis biasa. Jika mereka ingin membantai Dewa dan Iblis saat ini, mereka akan menjadi seperti ini. Pemimpin Sekte Iblis sejati menunjuk ke tempat kejadian di sana. Dua puluh Iblis besar tampaknya datang dan pergi sesuka hati, membantai dan membombardir mereka sesuka hati. Pendeta Roh dan Souzen hampir seketika terkoyak oleh para Iblis besar. Murid-murid lainnya tidak dapat menahan serangan mereka sama sekali, dan bahkan sulit bagi mereka untuk melukai mereka. Iblis besar memiliki kemampuan regeneratif yang sangat menakutkan, dan Ibliski mereka berbeda dari Iblis biasa. Ibliski mereka tidak hanya melukai daging, tetapi juga langsung menyerang jiwa. Karena diselimuti oleh Ki Iblis, sudah sangat baik bagi para Dewa ini untuk dapat menggunakan setengah dari kekuatan mereka. Yang lebih mengejutkan lagi adalah saat Iblis-Iblis besar ini terus membantai, kekuatan mereka sendiri justru meningkat secara gila-gilaan. Berlumuran darah, mereka menjadi sangat mengamuk, dan jika mereka terus membunuh seperti ini, banyak Iblis besar akan menerobos puncak Dewa Roh dan memasuki alam pengembalian kekosongan untuk waktu yang singkat. Betapa menakutkannya. Meskipun perbedaan jumlah orang seperti langit dan bumi, situasinya tidak terduga hanya sepihak. Melihat ini, api Iblis suci masih bingung, tetapi pedang kekaisaran Ming samar-samar memahami sesuatu. Berapa juta makhluk abadi yang bisa dimiliki oleh dunia abadi untuk dibantai oleh para Iblis besar? Dan berapa banyak penggarap Iblis yang bisa dibantai oleh makhluk abadi itu? Oleh karena itu, sudah lama ada aturan tidak tertulis antara Iblis besar dan Dewa besar. Anda tidak diperbolehkan untuk berpartisipasi secara sembarangan dalam perang antara Dewa dan Iblis, kecuali jika itu adalah kehancuran dunia. Sama seperti ketika pengadilan abadi menghancurkan alam Iblis sejati. Ya, meskipun pengadilan abadi sangat kuat pada saat itu, itu tidak cukup bagi Dewa Agung untuk bergerak. Selain itu, kekuatan alam Iblis sejati lemah, jadi mereka tidak perlu bergerak, jadi kalian tidak melakukan kontak dengan Dewa Agung yang sebenarnya. Terlebih lagi, Iblis besar dari alam Iblis sejati telah menyusup ke dunia abadi. Jika Dewa besar bergerak, Iblis besar di sini pasti akan bergerak juga. Dalam pertempuran di pengadilan abadi agung, Tuhan Iblis suci membantu Suyun dan mengalahkan pengadilan abadi besar, yang menyebabkan ketidakpuasan para Dewa besar. Saya awalnya ingin membawa setan besar untuk menghentikan pengadilan abadi besar, dan mengambil keuntungan fakta bahwa berita itu tidak bocor untuk memusnahkan mereka, tetapi yang abadi telah mengambil tindakan, jadi dia tidak punya pilihan selain mengubah rutenya dan menghentikan yang abadi. Dan sekarang, kita tidak bisa begitu saja mengekspos diri kita sendiri, kalau tidak, hanya akan ada lebih banyak masalah. Ras Naga Ilahi memiliki beberapa hubungan dengan Dewa Agung. Jika kita muncul, Ras Naga Ilahi akan segera memberitahu Dewa Agung, dan dengan cara ini, bahkan jika kita menghancurkan Ras Naga Ilahi, itu akan sia-sia. Sebaliknya, kami akan memicu perang Iblis abadi yang baru, dan saat ini, kami masih belum cukup kuat untuk melawan Dewa Agung secara langsung. Jadi, kamu tidak bisa bergerak karena kamu takut pada Dewa Agung, dan aku bukan dari era kuno, jadi aku bisa bergerak. Pedang Kekaisaran berkata dengan acuh tak acuh. Ya, pemimpin sekte Iblis sejati mengangguk. Api Iblis suci juga telah memikirkannya dengan matang. Meskipun dia sangat tidak senang, dia tidak mengucapkan sepatah katapun. Jika Dewa dan Iblis benar-benar mulai bertarung, Dewa biasa dan penggarap Iblis hanya akan menjadi umpan meriam. Yang paling penting adalah jumlah ahli di kedua belah pihak. Sama seperti saat ini, orang-orang dari lima sekte abadi hanyalah sekelompok rumput liar di depan 20 atau lebih Iblis besar. Pedang Kekaisaran menarik nafas dalam-dalam. Bukan karena pemimpin sekte Iblis sejati dan yang lainnya tidak ingin membantu Suyun, tapi mereka tidak berdaya untuk melakukan apapun. Ditahan oleh yang abadi, mereka hanya bisa menonton. Namun, yang lebih dikhawatirkan oleh Pedang Kekaisaran adalah pemimpin sekte Iblis sejati, yang sosoknya buram dan wajah aslinya tidak dapat dilihat. Bolehkah aku bertanya pada pemimpin sekte, apakah kamu juga seorang Iblis besar dari era kuno? Pemimpin sekte Iblis sejati terdiam beberapa saat, lalu akhirnya menganggupkan kepalanya. Pedang Kekaisaran tidak mengeluarkan suara lagi. Dia menangkupkan tinjunya dan bergegas mendekat. Kecepatannya sangat cepat, dan dalam waktu singkat, dia menghilang tanpa jejak. Dia melihat ke arah di mana Pedang Kekaisaran tertinggal dan menghela nafas. Hei, pemimpin sekte, kita masih Iblis yang hebat, kita tidak seharusnya begitu pengecut, kan? Omong-omong, berapa banyak Dewa Agung yang ada di dunia abadi? Apakah kita benar-benar tidak mampu melawan mereka? Pada saat ini, api Iblis suci datang dan berteriak. Di sungai waktu yang panjang, entah berapa banyak pahlawan yang telah dikuburkan, dan sebagian besar dari mereka yang berhasil sampai di sini, semuanya adalah ahli tak tertandingi yang telah mencapai langit dan bumi. Penggarap Iblis selalu berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Dan tidak banyak Iblis besar yang selamat. Saya khawatir bahkan tidak sepersepuluh dari makhluk abadi yang selamat. Pemimpin sekte menggelengkan kepalanya, berbalik, dan terbang menuju ke arah para Great Demon. Pertarungan antara Suyun dan pemimpin Ras Naga Ilahi bisa dikatakan menjadi kunci untuk memutuskan perang ini. Selama pemimpin salah satu pihak jatuh, tren umumnya akan mengarah ke pihak tersebut. Meskipun pemimpin Ras Naga Ilahi telah menderita kerugian besar, kekuatan bertarungnya masih kuat. Dia tidak mengungkapkan wujud aslinya, namun menjelma menjadi manusia untuk bertarung dengan Suyun. Bentuk manusia dari pemimpin Ras Naga Ilahi bahkan lebih gesit, dia tidak perlu membentuk segel apapun untuk merapal mantra apapun, dan bahkan jika dia melakukannya, itu akan selesai dalam sepersekian detik, seolah-olah setiap kutukan hanya memiliki satu kutukan. Karakter Suyun praktis ditekan oleh pemimpin Ras Naga Ilahi, dia terus mundur, dan hanya menggunakan pedangki untuk menghadapi gerakan pemimpin Ras Naga Ilahi. Naga mengaum ke surga. Pemimpin Ras Naga Ilahi meraung, sembilan siluet naga emas muncul dari tubuhnya, terbang menuju sembilan langit, sembilan siluet naga membuka mulut mereka, menyemburkan pilar cahaya ke arah Suyun, sembilan pilar itu dengan gila-gilaan membombardir tubuhnya, meskipun kekuatannya tidak terlalu kuat, pilar cahaya sepertinya telah mengunci Suyun, membuatnya mustahil untuk menghindar. Suyun mengaktifkan kekuatan sucinya, mengeluarkan kipas mendalam bulu mengalir, dan melambaikannya ke arah sembilan siluet naga, aliran udara yang menakutkan langsung merobek sembilan siluet naga, dan cahaya kemasan pecah. Mata pemimpin Ras Naga Ilahi menjadi dingin, tubuhnya tiba-tiba menghilang, dan ketika dia muncul kembali, dia sudah berdiri di depan Suyun, tangannya yang tampak lemah berubah menjadi cakar naga, menamparkan kepalanya. Pada saat yang sama, kekuatan naga tersapu, memaksa Suyun, dia merasa seolah-olah dia sedang diperas oleh dua gunung besar, itu sangat tidak nyaman. Di saat kritis seperti itu, dia tidak berani lalai. Menatap naga dewa yang tidak jauh dari sana, dia tiba-tiba mengulurkan tangannya dan menggunakan tangan pemetik kosong, meraih orang itu dan bergegas mendekat. Cakar naganya meleset. Kamu bisa melarikan diri. Pemimpin perlombaan naga ilahi mendengus, matanya tiba-tiba melepaskan cahaya emas, kekuatan suci padat yang tidak kalah dengan Suyun melonjak di sekujur tubuhnya, kekuatan suci bertabrakan satu sama lain, benar-benar berubah menjadi kekuatan ruang dan waktu, langsung menyerang posisi di mana Suyun menghilang. Dong, dong, dong. Waktu dan ruang segera berbalik, seolah-olah telah kembali ke beberapa detik yang lalu, dan Suyun, yang telah menghilang, sekali lagi muncul di sana. Seni sakral macam apa ini? Mati. Kali ini, pemimpin ras naga ilahi melepaskan kedua cakarnya, menamparkan Suyun. Hanya angin destruktif yang mengerikan saja yang sepertinya ingin menghancurkan Suyun. Wajah Suyun menjadi dingin, telapak tangannya langsung menyentuh tas luar angkasa. Kekuatan naga yang kuat membuatnya sulit untuk melarikan diri. Sulit juga baginya menerima serangan telapak tangan ini. Namun, dia tidak takut, karena di dalam kantong luar angkasa, masih ada harta sihir yang kuat yang tidak ingin dia gunakan. Hakim Agung Abadi telah mati demi harta ajaib ini. Ledakan. Saat itu, seberkas cahaya abu-abu tiba-tiba melesat dari jauh dan langsung mengenai tubuh pemimpin ras naga ilahi. Dia terbang, tetapi cakar naganya tidak mendarat. Melihat itu, Suyun terkejut. Ini adalah pedang ki Kekaisaran Ming. Pedang Kekaisaran Ming dikejauhan dengan cepat terbang, auranya tajam, seperti pedang tajam. Suyun, Apa kabarmu? Pedang Kekaisaran Ming bertanya. Tidak ada yang serius. Senior, aku tidak menyangka kamu akan keluar dari pengasingan. Ini jauh lebih awal dari yang aku perkirakan. Suyun tertawa. Setelah pertempuran itu, saya memperoleh pemahaman tentang kultivasi saya, jadi saya keluar lebih awal. Pedang Kekaisaran Ming memandang pemimpin ras naga ilahi dikejauhan, dan berkata dengan suara yang dalam, sekarang bukan waktunya untuk bernostalgia, mari kita hadapi orang di depan kita dulu. 1417 Dengan kedatangan Pedang Kekaisaran Ming, tekanan pada Suyun sangat berkurang. Kondisi raja naga ilahi sedang tidak baik, dan sudah cukup sulit untuk menghadapi Suyun sendirian. Sepertinya penduduk dunia bawah sudah tunduk pada penduduk alam iblis. Sungguh menyedihkan, mata raja naga ilahi bersinar dengan cahaya dingin saat dia berkata dengan dingin. Raja naga ilahi, tidak perlu menabur perselisihan antara aku dan Suyun. Hal yang paling berbahaya di dunia ini adalah hati manusia, tapi, ada satu jenis orang yang bisa dipercaya, dan itu adalah teman hidup. Dan kematian, Suyun dan aku bertarung melawan serangan pengadilan abadi bersama-sama dan selamat dari bahaya iblis neter. Sekarang dia dalam masalah, bagaimana saya bisa tetap acuh tak acuh. Tatapan Pedang Kekaisaran Ming seperti pedang seperti yang diucapkannya dengan tenang. Kalau begitu, kamu berencana menjadi musuh dengan ras naga ilahiku. Suara raja naga ilahi terdengar berat dan dipenuhi amarah. Musuh dari musuh adalah teman, tetapi musuh dari teman adalah musuh. Pedang Kekaisaran Ming menjawab secara langsung. Mendengar itu, Raja naga ilahi tertawa marah, bagus, bagus, sangat bagus, maka hari ini, kalian semua akan mati bersama. Dengan itu, dia melompat ke langit sekali lagi. Tubuhnya berubah menjadi ilusi, dan sekali lagi berubah menjadi naga menakutkan yang panjangnya ratusan ribu kaki. Naga itu mungkin tiba-tiba meningkat sedikit, tetapi pemimpin ras naga ilahi tidak terburu-buru menyerang. Sebaliknya, dia menutup mata naganya, seolah dia sedang mengaktifkan semacam mantra. Sisik tebal yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya melepaskan cahaya tujuh warna pada saat ini, cahaya bersinar ke langit, mewarnai langit menjadi warna tujuh warna. Awan tebal semuanya tersebar, dan di langit, patung naga dewa yang sangat besar perlahan turun. Patung dewa naga. Ekspresi pedang Kekaisaran Ming menjadi dingin. Apa itu? Suyun merasa ada yang tidak beres, dan bertanya dengan lembut. Dikatakan bahwa ras naga ilahi memiliki umur yang sangat panjang, hampir sepanjang langit, namun, dalam kehidupan seseorang, ada banyak bencana, dan tidak ada yang dapat menjamin bahwa mereka akan melewati hari esok. Sejarah juga telah mencatat jatuhnya ras naga ilahi, namun satu hal yang pasti, sebelum setiap pemimpin ras naga ilahi jatuh, mereka akan mewariskan posisi patriark, dan yang mewakili identitas patriark adalah patung dewa naga ini. Itu adalah simbol otoritas patriark. Itu juga merupakan harta ajaib yang sangat menakutkan. Harta ajaib, apa gunanya? Suyun bertanya. Aku mendengarnya. Ia dapat memutus siklus reinkarnasi, campur tangan dalam takdir, dan untuk sementara waktu bereinkarnasi dari ahli tertinggi ras naga ilahi yang pernah mati untuk membantu dalam pertempuran. Meskipun itu tidak akan bertahan lama, ahli tertinggi yang bereinkarnasi semuanya akan menjadi eksistensi yang sangat mengejutkan, dan bahkan akan ada reinkarnasi dari penguasa ras naga ilahi sebelumnya. Apa? Suyun khawatir. Dia belum pernah mendengar tentang harta karun yang begitu mengerikan. Lampu warna-warni yang tak terhitung jumlahnya melonjak menuju patung dewa naga. Patung besar itu disinai oleh cahaya, dan mulai bergetar. Mata naga besar itu benar-benar memancarkan cahaya yang menyilaukan, seolah-olah menjadi hidup. Tak lama kemudian, patung itu justru mulai menggeliat. Dengan suara gemuruh, patung itu membubung ke angkasa dan membubung ke angkasa. Saat melonjak, tubuhnya terus berubah dan bertambah besar. Dalam sekejap mata, tubuh dewa naga telah tumbuh hingga ratusan ribu meter panjangnya, seolah mampu menembus langit dari utara ke selatan. Mengerikan sekali. Ini akan menjadi buruk. Pedang Kekaisaran Ming menatap patung dewa naga yang menjadi hidup. Pada saat ini, aura yang dipancarkan oleh patung itu sangat menakutkan, dan telah melampaui dewa naga ilahi di sampingnya. Dari sini, dapat dilihat bahwa ahli tertinggi yang menggunakan patung dewa naga untuk bereinkarnasi pastilah seorang penguasa sebelumnya. Melihat tubuhnya yang besar dan energinya yang padat, dia tampak seperti penguasa dunia. Saat dia muncul, kekuatan naga itu langsung membayangi Raja Naga Ilahi. Semua kekuatan dan kekuatan di sekitar berada di bawah kendalinya. Melihat kemunculan patung dewa naga, wajah pasukan sekutu berubah menjadi jelek. Aura yang begitu kuat tak tertahankan bagi mereka. Adapun kelompok naga ras naga ilahi, mereka sangat bersemangat. Mereka mengangkat kepala dan meraung ke arah langit, mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga. Dalam hal momentum, pihak Suyun akan mengalami kekalahan telak. Kita harus segera menyingkirkan Raja Naga Ilahi. Begitu dia mati, reinkarnasi akan runtuh, dan patung itu secara otomatis akan kembali ke keadaan semula. Pedang kekaisaran Ming berkata dengan suara yang dalam. Ayo bekerja sama dan hilangkan dia dulu. Suyun berteriak, dia tidak berani membuang waktu lagi, dia melompat dan menerkam ke arah Dewa Naga Ilahi. Enyahlah. Dewa Naga Ilahi meraung, gelombangi berguncang ke segala arah, riaknya dengan keras menyapu ke arah Suyun, tapi dia tidak bergerak satu inci pun, kekuatan pedang bulan ganda sepertinya ingin menghancurkan langit, dengan keras menebas ke depan. Ayunan ekor Naga Ilahi, Tuhan memutar tubuhnya, dan ekor naga besar itu meledak. Aura destruktif menyelimuti Suyun. Pedang kekaisaran Ming. Sinar cahaya abu-abu datang dari samping dan mengenai ekor Naga Dewa, menyimpang dari lintasannya. Mata Suyun menjadi dingin, dia bergegas ke depan, pedang bulan ganda menekan ke arah ekor naga, dengan tujuan mengikuti ekor naga dan bergegas menuju tubuh Dewa Naga Ilahi. Namun, saat dia mendekati tubuhnya, kekuatan naga yang menakutkan menyerangnya. Enyahlah! Dewa Naga Ilahi meraung, kekuatan naga itu luar biasa kuatnya. Enyahlah! Suyun melepaskan kekuatan pedangnya, kekuatan pedang tajam itu seperti sabit tajam, merobek kekuatan naga yang masuk, dan pedang tajam itu langsung menusuk ke arah tubuhnya. Of! Darah naga berceceran di mana-mana, dan perlindungan sisiknya tidak ada apa-apanya di bawah pedang yang dibungkus dengan kekuatan suci. Mata Suyun menjadi dingin, dia ingin meningkatkan kekuatannya dan memotong ekor naga Raja Naga Ilahi, tapi tepat pada saat itu, cahaya kemasan muncul di tubuhnya, dan segera setelah itu, seluruh tubuhnya terbang tak terkendali ke udara. Dia terkejut, dia melihat ke samping dan menyadari bahwa patung Dewa Naga di kejauhan telah bergerak. Kontrol kekuatan Tuhan, pedang kekaisaran Ming sangat terkejut. Menggunakan kekuatan suci untuk secara paksa membungkus dan mengendalikan target, jika kekuatan seseorang tidak lebih kuat dari kekuatan lawan, mereka tidak akan mampu menembus kendali ini. Kekuatan suci ini berasal dari patung Dewa Naga, Patriark Ras Naga Ilahi sebelumnya. Kekuatannya bahkan lebih kuat dari Patriark Ras Naga Ilahi saat ini, bagaimana ia bisa menolak. Ini sudah berakhir. Dewa Naga Ilahi memanfaatkan kesempatan yang diciptakan oleh patung Dewa Naga, menahan rasa sakit dari ekornya, raungan naga terdengar, setelah itu, tubuh besarnya langsung menghantam Suyun yang terbungkus dalam kekuatan suci. Namun, Saat Dewa Naga Ilahi bergegas menuju Suyun dengan agresif, seluruh tubuh Suyun tiba-tiba bergetar, kekuatan suci yang menekannya tiba-tiba menghilang tanpa jejak, dia langsung bergegas keluar, bila tajamnya sekali lagi menebas ke arah Dewa Naga Ilahi. Apa? Raja Naga Ilahi ingin pedang Kekaisaran Ming benar-benar terkejut. Suyun benar-benar menerobos penindasan kekuatan suci patung Dewa Naga. Bagaimana ini mungkin? Raja Naga Ilahi tertangkap basah dan dipukul kepalanya. Pedang bulan ganda yang menakutkan langsung memotong enam tanduk naganya, dan luka pedang sepanjang beberapa meter muncul di kepalanya. Darah Naga berceceran lagi. Ia mengeluarkan suara gemuruh yang menyedihkan saat tubuh besarnya terlempar ke belakang. Pedang Kekaisaran Ming melirik Suyun, dan melihat matanya berkedip dengan cahaya aneh, sebuah konsep ilusi muncul di matanya. Teknik ilusi. Dia tercengang. Jadi inilah efek seni manifestasi Yin Yang Suyun. Patung Dewa Naga hanyalah teknik reinkarnasi. Pada akhirnya, itu bukanlah manusia, jadi meskipun ada kekuatan jiwa di dalamnya, itu masih merupakan kekuatan jiwa yang sangat lemah. Jika jiwanya kuat, Dewa Naga Ilahi dapat sepenuhnya menggunakan jiwa tersebut untuk menghidupkannya kembali. Oleh karena itu, Suyun yakin bahwa patung Dewa Naga sebenarnya memiliki untayan jiwa dari banyak naga ilahi kuat dari ras naga ilahi yang tersegel di dalamnya. Tanpa tubuh fisik dan jiwa yang begitu lemah, tidak peduli seberapa kuat tekniknya, tidak peduli betapa menakutkannya keberadaan setelah reinkarnasi, kemauannya pasti akan sangat lemah. Pedang Kekaisaran Ming tahu bahwa sekarang bukanlah waktunya untuk menjadi linglung. Dia mengaktifkan Imperial Ming Suot Ki dan bergegas menuju patung Dewa Naga. Patung Dewa Naga masih kuat, Suyun hanya mengganggu pelepasan kekuatan sucinya, untuk sementara menerobos batasan, dan secara tak terduga melukai Raja Naga Ilahi, namun dia tidak menghancurkan patung Dewa Naga sampai mati. Dewa Naga Ilahi telah menderita kerugian yang sangat besar, dan bukan lagi lawan Suyun. Selama dia bisa menahan patung Dewa Naga, Suyun pasti menang. Namun, seberapa kuatkah patung itu melawan patung Dewa Naga? Bahkan jika dia menggunakan teknik ilusi untuk menahannya, itu tetap akan sangat berat. Kekuatan mengerikan dari patung Dewa Naga ada di sana, Suyun telah menggunakan lebih dari setengah kekuatan sucinya untuk menerobos teknik ilusi, dan itu tidak mudah sama sekali. Patung Dewa Naga membuka mulutnya dan mengeluarkan puluhan ribu sambaran petir. Pedang Kekaisaran Ming mengatupkan giginya, dan pedang Ki berubah menjadi pedang putih ke abu-abuan sepanjang 10 ribu sang. Saat ia menari, ia menebas ke arah petir. Pemandangannya sangat megah, namun setiap kali pedang itu bersentuhan dengan sambaran petir, sejumlah besar Ki pedang Kekaisaran Ming akan hilang oleh petir tersebut. Ketika semua petir diblokir, pedang Kekaisaran Ming telah hancur total. Mengaum. Patung Dewa Naga melepaskan kekuatannya sekali lagi, sisik di tubuhnya melepaskan sejumlah besar cahaya keemasan, dengan Suyun, Pedang Kekaisaran Ming dan Raja Naga Ilahi sebagai pusatnya, patung itu melepaskan sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya, langsung mengelilingi patung tersebut. Tiga di antaranya. Dengan sangat cepat, domain cahaya yang sangat besar terbentuk, dan Suyun serta Pedang Kekaisaran Ming yang berada di dalam merasakan tekanan tiba-tiba meningkat, seolah-olah mereka membawa sesuatu yang beratnya jutaan kilogram, membuat mereka sulit untuk bergerak. Suyun, cepat bunuh Raja Naga Ilahi. Pedang Kekaisaran Ming meraung. Suyun tidak mengatakan sepatah kata pun, tatapannya terpaku pada Dewa Naga Ilahi, Pedang Bulan Ganda di tangannya bergetar tanpa henti. Kamu tidak bisa membunuhku. Dewa Naga Ilahi berteriak, dia melayang ke udara dan bergegas menuju Suyun. Reinkarnasi patung Dewa Naga memiliki batas waktu, dia harus memahami periode waktu ini dengan baik, selama dia bisa melenyapkan Suyun atau Pedang Kekaisaran Ming, maka dia akan memiliki peluang untuk menang. Membalikkan Sungai dan Lautan Dewa Naga Ilahi meraung, kekuatan yang melonjak meluap dari tubuhnya, dan menyapu ke arah Suyun seperti gelombang besar. Suyun mengatupkan giginya, menatap gravitasi yang mengerikan di wilayah tersebut, dia mengangkat tangannya dengan sekuat tenaga, dan menunjuk ke Dewa Naga Ilahi, gas ukuran butiran beras muncul di ujung jarinya, kekuatan Dewa di seluruh tubuh Suyun. Seperti arus listrik, mengalir menuju butiran beras, butiran beras bergetar hebat, sejumlah besar kekuatan Dewa tersegel di dalamnya, beriak dengan ganas, bertabrakan satu sama lain, tetapi tidak bisa keluar. Wajahnya pucat, dia mengatupkan giginya, luka di tubuhnya juga menyemburkan sejumlah besar darah dari kekuatan Dewa yang melonjak, tapi dia tetap tidak rileks. Butir beras menjadi semakin menakutkan, dan Dewa Naga Ilahi juga sangat menyadari keganasan gerakan ini. Pertempuran Naga, dia terbunuh oleh tindakan ini. Hal ini membutuhkan kontrol yang jauh lebih tepat atas kekuatan Dewa untuk dapat melakukan hal tersebut, dan langkah ini, telah mengumpulkan seluruh kekuatan Dewa Suyun yang tersisa, kekuatan Dewa yang menderu-deru dengan tidak sengaja melonjak di ruang yang menyedihkan, mereka seperti sekelompok kuda liar. Yang sudah gila, ingin berlari kencang, tetapi tidak berdaya untuk melakukannya. Naga melahap dunia Dewa Naga Ilahi yang mendekat akhirnya meraung lagi, delapan cakar tajam itu tiba-tiba memanjang tanpa batas, dan berkumpul bersama, berubah menjadi cakar naga raksasa dan menakutkan, merobek seluruh ruang, bergegas menuju Suyun untuk membunuh. Langkah ini tidak mungkin untuk dilawan. Sebuah langkah yang bisa menghancurkan langit dan bumi. Cakar naga yang menakutkan sepertinya telah menghancurkan seluruh hidup Suyun. Meski belum menyentuh Suyun, Suyun memiliki ilusi bahwa dirinya sudah berada di tengah kematian. Cakar ini tidak hanya menghancurkan tubuhnya, tetapi juga merenggut nyawanya. Bahkan keinginannya tidak dapat bertahan di bawah cakarnya. Cakar mengerikan macam apa ini? 1418. Saat ini, dunia seakan berhenti. Suyun membuka matanya, cara serangan Dewa Naga Ilahi yang mengesankan telah secara langsung menghancurkan semua cara Suyun yang mengesankan, cara yang mengesankan telah menekan Suyun, dan dalam hal kekuatan, bahkan lebih mustahil bagi Suyun untuk menjadi seperti itu. Dibandingkan dengan Dewa Naga Ilahi, perbedaan dalam kultifasi tidak dapat ditebus, masih ada perbedaan kekuatan yang tidak dapat dijembatani di antara keduanya, dan Suyun saat ini benar-benar berada dalam posisi yang dirugikan. Tetapi, dia tidak takut. Karena pada saat ini, dia lebih kuat dari Raja Naga Ilahi. Itu adalah hati yang tak kenal takut. Naga bangga, tapi tidak semua naga bangga dan percaya diri. Setelah bertarung dengan Suyun begitu lama, Dewa Naga Ilahi telah memahami kekuatan mengerikan Suyun, dan tidak lagi berani meremehkan Suyun. Meskipun dunia abadi itu besar, hanya ada sedikit orang yang bisa memaksanya sedemikian rupa, dan bukan berarti Dewa Naga Ilahi adalah eksistensi yang sekuat surga, tapi banyak orang, bahkan jika mereka lebih kuat. Daripada itu, tidak berani menjadi tak terkalahkan. Naga bukanlah makhluk yang berani diprovokasi orang. Tapi Suyun berbeda, dia tidak hanya memprovokasi seekor naga, dia bahkan membunuh seekor naga. Bahkan ketika menghadapi kekuatan yang begitu kuat dari ras Naga Ilahi, dia tetap memilih untuk bertarung. Niat membunuh dan tekat pada sepasang mata merah darah sangat mempengaruhi kepercayaan diri Raja Naga. Dia menyadari bahwa kepercayaan dirinya hancur, dan harga dirinya yang biasa juga dirusak oleh Suyun. Faktanya, dia menyadari bahwa nyawanya terancam. Sejak dia duduk di posisi Dewa Naga Suci, dia tidak pernah mengalami perasaan seperti itu lagi. Dalam beberapa tahun terakhir ini, ras Naga Ilahi selalu berada dalam situasi yang menguntungkan. Selain bertarung dengan ras Elang Ilahi, belum pernah ada pertarungan hidup dan mati seperti ini. Dia menyadari bahwa dia telah berada dalam kondisi kultivasi yang damai, dan perlahan-lahan melupakan rasa hidup dan mati. Namun, orang di depannya berbeda. Dia sepertinya selalu berjalan antara hidup dan mati. Dia sudah acu-ta'acu terhadap hidup dan mati, dan telah melihat semuanya. Biarpun serangan ini lebih kuat dari serangannya, dia tetap tidak takut. Tidak. Dengan kekuatan penghancur yang mengerikan ini, biarpun aku membunuhnya, aku sendiri takut aku akan terluka parah. Akhirnya, kepercayaan diri Raja Naga Ilahi Goya, mata naga raksasanya menatap butiran beras di jari Suyun, dia bisa merasakan teror yang terkandung di dalamnya, sekumpulan tulang naga mulai bergetar, sedikit rasa takut melintas melewatinya. Mata. Menang. Pemimpin ras Naga Ilahi tahu bahwa dia pasti akan menang. Tidak sulit baginya untuk mengalahkan Suyun, namun kegilaan Suyun membuatnya khawatir. Bahkan jika dia menang, dia harus membayar harga yang menyakitkan. Setelah bertahun-tahun dalam kedamaian dan kenyamanan, dia tidak ingin kehilangan apapun, dan dia tidak ingin menderita kerugian apapun. Namun, apapun yang terjadi, dia akan bertarung. Ini adalah kebanggaan seekor naga. Bahkan jika dia takut, tubuhnya akan tetap bertindak apapun yang terjadi. Ini adalah kebanggaan yang terpatri di tulangnya. Suara mendesing. Saat ini, butiran beras di ujung jari Suyun terbang keluar. Di saat yang sama, cakar naga menyerang, dan tekanan kuat merobek tubuh Suyun. Kedua kekuatan yang bergejolak itu berpotongan satu sama lain, dan seolah-olah langit dan bumi akan runtuh dan terkoyak. Kekosongan telah benar-benar runtuh, dan seolah-olah dunia akan menemui ajalnya. Tapi, Suyun tertawa. Senyuman di wajah sedingin es itu sangat cerah. Itu adalah senyuman bangga, senyuman lega. Jiwa Patriark Naga Ilahi gemetar saat dia menyaksikannya. Tekanan telah merobek kulit dan daging Suyun, memperlihatkan organ dalam dan tulangnya, dan masih mencabik-cabik tubuhnya, tapi dia sepertinya tidak merasakan apapun. Apa yang sedang terjadi? Patriark Naga Ilahi sangat ketakutan. Tapi di detik berikutnya, dia mengerti. Bang! Sebuah ledakan dahsyat keluar dari dalam tubuhnya, dan serangkaian suara berderak keluar dari dalam tubuh besar Patriark Naga Ilahi. Setelah itu, tubuh naga yang bengkak itu ditekan, dan sejumlah besar darah naga menyembur keluar dari lubang di tubuhnya seperti banjir. Cakar itu hanya berjarak beberapa meter dari Suyun, tapi ia terkulai ke bawah. Tubuh naganya mendarat dengan keras di tanah awan, dan darah naganya benar-benar mewarnai tanah awan menjadi merah. Kepala keluarga Melihat ini, sekelompok naga gemetar ketakutan. Mereka ingin bergegas, tetapi mereka disegel dengan kuat oleh Qin Qianlon dan yang lainnya. Suyun juga seperti layang-layang yang talinya terpotong, dia jatuh dari langit dan mendarat tidak jauh dari Dewa Naga Ilahi. Matanya merah, dan saat ini, tubuhnya sangat menakutkan, tidak ada satupun bagian tubuhnya yang utuh, seluruh organ dalamnya terbuka, dan berantakan. Tulang-tulangnya terkilir, patah, dan sepertinya dia berada di ambang kematian. Gerakan mereka berdua ini benar-benar merupakan pertukaran gerakan. Patriark Naga Ilahi sedikit menurunkan mata naganya, menatap Suyun yang terbaring di tanah, napasnya yang berat keluar dari lubang hidungnya yang seperti lubang hitam. Mustahil, kenapa? Seranganmu bisa sangat mengejutkan. Tubuhku tidak mungkin begitu lemah. Patriark Naga Ilahi berteriak lemah. Dia ingin menggoyangkan tubuhnya, tetapi menemukan bahwa bagian dalam tubuhnya hancur total, dan tingkat kehancurannya tidak lebih lemah dari Suyun. Sebuah cacat, Suyun menatap langit biru secara bertahap dan berkata dengan acuh tak acuh. Sebuah cacat, dari mana asalnya? Dari kepercayaan dirimu yang perlahan-lahan runtuh. Iman, hati. Mata Patriark Naga Ilahi melebar. Dia tidak berani mempercayainya. Mungkinkah Suyun mengandalkan keberaniannya? Di momen hidup dan mati itu, dia tetap tidak panik. Dia percaya pada kekuatannya sendiri, percaya pada pedang di tangannya, tetapi pada saat itu, Patriark Naga Ilahi khawatir tentang hidup dan matinya, dan ragu-ragu di dalam hatinya. Begitulah cara Suyun melihat kekurangannya. Untuk bisa tetap tenang dan percaya diri dalam situasi berbahaya seperti ini, ini bukan sekedar keberanian. Percaya dirikan, apa yang sebenarnya hilang dariku, aku takut keadaan mental. Dia berkata dengan lemah, suaranya semakin lemah. Klan Naga Ilahi memiliki cuaca yang bagus sepanjang tahun, dan mereka berkultivasi dengan damai. Mereka mengandalkan martabat yang ditinggalkan nenek moyang mereka untuk mendapatkan pijakan yang kokoh di dunia abadi. Tidak ada yang berani menyinggung perasaan mereka. Garis keturunan mereka yang kuat memberi mereka keuntungan bawaan, dan pertumbuhan mereka yang menakjubkan bahkan membuat pengadilan abadi mewaspadai mereka. Karena itu, mereka memandang rendah semua orang dan berpikir bahwa mereka tidak terkalahkan. Namun, ketika mereka benar-benar bertarung melawan musuh yang kuat, kelemahan mereka akan terungkap. Mereka memang sangat kuat, namun dalam kenyamanan yang diberikan nenek moyang mereka, kondisi mental mereka rapuh seperti kaca. Kondisi mental ras Naga Ilahi lebih lemah dibandingkan Su Yun. Su Yun tidak mengatakan apapun. Mungkin dia juga tidak memiliki kekuatan. Sepuluh ribu dunia tidak lagi damai. Mungkin, era baru akan datang. Perlahan-lahan ia berbicara, suaranya semakin lemah, perlahan-lahan menjadi lebih lembut. Patriark Naga Ilahi, mati. Dengan jatuhnya Patriark Naga, patung Dewa Naga segera kembali ke bentuk aslinya. Pedang Kekaisaran Ming, yang dipenuhi luka dari patung Dewa Naga, akhirnya menghela nafas lega. Dia menoleh, dan melihat Su Yun seperti itu, dia dengan cemas bergegas mendekat, mengumpulkan kinya, dan membungkusnya di sekitar tubuhnya. Su Yun, tunggu. Pedang Kekaisaran Ming berteriak. Namun, dia terkejut saat mengetahui bahwa luka di tubuh Su Yun sebenarnya mengandung niat naga yang menakutkan. Hanya dengan kekuatannya, mustahil untuk mengeluarkannya, apalagi menyembuhkannya. Ini tidak bagus. Jika ini terus berlanjut, aku khawatir tubuh Su Yun akan roboh sepenuhnya dan dia akan mati. Wajah Pedang Kekaisaran Ming tiba-tiba berubah. Begitu tubuhnya mati, meski jiwanya masih ada, runtuhnya tubuhnya juga berarti kekuatannya juga akan runtuh. Bahkan jika dia menggunakan jiwanya untuk bangkit kembali, budidaya Su Yun akan hilang, dan bagi penggarap roh manapun, ini adalah sesuatu yang bahkan lebih menyakitkan daripada kematian. Pedang Kekaisaran Ming melihat ke kiri dan ke kanan, berencana membawa Su Yun kembali ke perkemahan. Dengan kemampuannya, dia tidak mampu menyelamatkan Su Yun, jadi dia hanya bisa melakukan ini. Tuan Pedang Kekaisaran Ming, cepat masukkan tubuh Su Yun ke dalam perut ras naga ilahi. Pada saat ini, teriakan pelan terdengar. Pedang Kekaisaran Ming mengerutkan kening, dia melihat ke samping, hanya untuk melihat asap hitam diam-diam bergerak di belakangnya. Di dalam asap hitam, sesosok muncul, melihat siluet sosok itu, itu sebenarnya adalah pemimpin sekte setan sejati. Dalam situasi kritis seperti itu, dia tidak berani ragu, dia segera mengaktifkan pedang Ki, membelah tubuh ras naga ilahi, dan memasukkan Su Yun ke dalam. Pada saat yang sama, pemimpin sekte iblis sejati juga mengeluarkan sebuah pil dan menghancurkannya. Bubuk itu mengikuti telapak tangannya dan mendarat di dada Su Yun, dan dia langsung diselimuti oleh Ki iblis yang padat. Ini adalah Pedang Kekaisaran Ming benar-benar bingung. Segera bersihkan tempat kejadian, usir orang-orang ras naga ilahi, dan lindungi Su Yun. Pemimpin sekte iblis sejati berkata dengan suara rendah, lalu berbalik dan pergi. Pedang Kekaisaran Ming menganggup dan berjaga di sampingnya. Perlombaan naga ilahi telah jatuh, dan semua naga ketakutan. Siapa sangka ras naga ilahi akan mati di tangan Su Yun? Ini sungguh mustahil. Namun, kebenaran sudah terjadi, jadi apalagi yang tidak bisa mereka percayai. Jatuhnya ras naga telah benar-benar menghancurkan kepercayaan diri ras naga ilahi, mereka mulai mundur, Su Yun memiliki keunggulan dalam jumlah, jika ras naga ilahi mampu menghancurkan Su Yun, maka dia akan mampu memimpin semua orang. Untuk sepenuhnya meratakan perkemahan pasukan sekutu, tetapi situasi pertempuran tidak terduga, Su Yun sebenarnya telah membunuh ras naga ilahi. Meskipun kelompok naga telah dikalahkan, di bawah perintah pedang kekaisaran Ming, tidak ada yang berani mengejar terlalu dalam. Meskipun kelompok naga telah dikalahkan, kerugian pasukan sekutu sangat besar. Naga, pada akhirnya, tidak pandai bertarung, jika bukan karena ras naga ilahi telah berada dalam keadaan damai untuk waktu yang lama, dan makhluk abadi yang mengikuti Su Yun telah berada dalam keadaan perang untuk waktu yang lama. Waktu, bagaimana pertempuran ini bisa menjadi seperti ini? Qin Qianlon menghitung, Dalam pertempuran ini, Su Yun telah kehilangan setidaknya 800 ribu orang, dan itu belum termasuk orang yang terluka, sementara di pihak ras naga ilahi, sepertiga dari naga ilahi tersisa. Tentu saja yang terpenting adalah kejatuhan Tuhan. Setelah pertempuran ini, ras naga ilahi mungkin akan jatuh dari posisi penguasa dunia abadi. Segera siapkan formasi. Siapkan formasi susunan pelindung di sini dan tutup tempat ini. Tidak ada yang boleh mendekat. Pedang kekaisaran Ming berteriak. Qin Qianlon dan Wei Ming segera bersiap. Permaisuri Neter menunggangi gajah raksasa seperti binatang buas, menginjak udara, melihat tubuh raksasa klan naga, sedikit keraguan muncul di matanya. Tubuh pemimpin klan naga sudah terbungkus dalam ki iblis dalam jumlah besar, tidak hanya itu, tubuhnya sepertinya perlahan-lahan dimakan oleh ki iblis, itu sangat menakutkan. Apa yang sedang terjadi? Permaisuri Neter bertanya. Permaisuri, tidak perlu bertanya terlalu banyak. Jaga saja tempat ini. Pedang kekaisaran Ming berkata, tapi tidak menjelaskan. Huh. Permaisuri Neter mendengus dan pergi. Dia diancam oleh Su Yun untuk bergabung dengan Kam Su Yun. Jika Su Yun meninggal, dia akan bebas, tapi pembatasan Su Yun terhadap dirinya juga akan mengancam nyawanya. Permaisuri Neter tidak puas, tapi ada banyak orang yang khawatir. Su Li Uluo mendengar berita itu dan bergegas mendekat, tetapi dihentikan oleh kaitian. Nona, Tuan Pedang Kekaisaran Ming sepertinya sedang mengobati luka Tuan, ki di sana terlalu berat, Anda tidak boleh melewatinya, jika tidak, Anda akan terluka. Kaitian berkata dengan suara rendah. Bagaimana kabar saudara? Mata Su Li Uluo memerah saat dia bertanya dengan lembut. Kaitian terdiam beberapa saat, lalu menggelengkan kepalanya. Dia bisa merasakan Ki Su Yun sangat lemah, sangat lemah sehingga dia bahkan tidak bisa menangkapnya, seolah-olah bisa menghilang kapan saja. 1419 Pedang Kekaisaran Ming melindunginya, tetapi tidak ada yang tahu apa yang dia lindungi, hanya beberapa orang yang melihat pedang Kekaisaran Ming memasukkan tubuh Su Yun ke dalam tubuh Raja Naga Ilahi, dan kemudian, Ki Iblis yang membumbung ke langit menutupi tubuh Su Yun. Seluruh wilayah. Sebagian besar elit ditugaskan ke tempat ini, kekuatan Su Yun hampir menyerah di perkemahan, dengan tempat ini sebagai pusatnya, mereka melakukan yang terbaik untuk melindunginya. Su Liu Luo menatap area di mana Ki Iblis melonjak ke langit, wajahnya dipenuhi kekhawatiran. Su Yun adalah tulang punggung sekutu, jika sesuatu terjadi padanya, sekutu akan berantakan, dan semuanya akan berakhir. Namun, yang lebih mengkhawatirkan Su Liu Luo adalah perubahan situasi di sini. Ki Tian, Su Liu Luo berseru. Nona, pesanan apa yang Anda punya? Ki Tian buru-buru berkata, siapkan sarung pedang segera, lalu kirim tim ke Ultimate Martial World. Kita harus cepat. Mendengar itu, Ki Tian bingung, Nona, mengapa Anda pergi ke dunia bela diri tertinggi? Dan kenapa perlu menyiapkan sarung pedang? Alasan Ras Naga Ilahi datang ke sini adalah karena pedang jahat, tapi Ras Naga Ilahi jelas bukan satu-satunya yang memata-matai pedang jahat. Pertarungan di sini begitu sengit, aku khawatir itu sudah menarik perhatian para dewa. Perhatian banyak kekuatan yang kuat, kakak laki-laki terluka, tidak cocok baginya untuk bertarung lagi, jika musuh yang kuat datang, kami tidak akan bisa menghadapinya, segera bawa orang-orangmu pergi, buat pengali perhatian, dan pancing mereka ke dunia bela diri tertinggi, Su Liu Luo berkata dengan suara rendah. Mendengar itu, Ki Tian tercerahkan dan mengangguk, Nona, saya akan segera melakukannya. Ini baru sehari, tetapi Su Liu Luo masih merasa bingung dan gelisah. Dia mendapat firasat bahwa ini bukanlah akhir. Nona Su. Saat itu, sebuah suara datang dari jauh. Su Liu Luo mengangkat kepalanya, matanya yang cerah melihat ke arah sumber suara, hanya untuk melihat Zijin yang sudah lama tidak dia lihat terbang di atasnya. Su Liu Luo teringat bahwa Zijin sepertinya berada di sisi Xiao Chuo, membantunya. Setelah pengadilan abadi dikalahkan, Xiao Chuo memimpin sekelompok orang pengadilan abadi untuk bersembunyi. Dia tidak segera bergabung dengan kubu Su Yun, dan sebenarnya, Xiao Chuo juga tidak ingin bergabung dengan pihak Su Yun. Alasan utama mengapa dia memasuki pengadilan abadi adalah untuk meningkatkan kekuatannya sendiri, dan berharap untuk menggunakan pengadilan abadi sebagai platform untuk mendapatkan kekuatan yang lebih kuat. Untuk membantu Su Yun menangani pengadilan abadi, adalah karena dia merasa bersalah terhadap Su Yun. Dan sekarang pengadilan abadi telah jatuh, dia tentu saja punya rencananya sendiri. Kedatangan Zijin membuat hati Su Liu Luo sedikit terkejut, sistem intelijensi Xiao Chuo di dunia abadi tidak kalah dengan Su Yun, Zijin pasti datang untuk sesuatu. Zijin, ada apa? Su Liu Luo bertanya. Zijin terengah-engah. Sepertinya dia telah menggunakan kekuatan selestialnya untuk bergegas. Kisurgawinya sekarang kosong dan dia berkeringat banyak. Namun, dia tidak peduli tentang istirahat. Dia buru-buru berkata, Nona, cepat! Segera evakuasi semuanya. Mundur, mengapa? Saudari Xiao Liu memintaku untuk mengirim pesan. 27 sekte abadi telah membentuk aliansi dan bergegas ke sini. Aliansi yang dibentuk oleh 27 sekte abadi. Wajah Su Liu Luo berubah drastis. Jika itu adalah sekte surgawi kecil biasa, maka mereka hanyalah sekelompok masa. Namun, Xiao Chuo sangat peduli pada mereka. Dari sini terlihat bahwa 27 sekte surgawi ini semuanya merupakan sekte surgawi besar dengan kekuatan yang besar. Tujuan mereka, tanpa diragukan lagi, adalah pedang yang tidak menyenangkan. Karena itu demi pedang jahat, kebanyakan dari mereka akan memberikan segalanya. Selama mereka mendapatkan pedang jahat, menurut cara berpikir mereka, mereka akan mampu menjadi penguasa seluruh dunia. Tapi yang tidak disangka Su Liu Luo adalah kecepatan orang-orang dari sekte abadi sebenarnya sangat cepat. Pertarungan dengan ras naga ilahi baru saja berakhir, dan mereka sudah mulai bergerak. Kapan kamu mendapat berita ini? Kapan aliansi 27 sekte abadi ini dimulai? Su Liu Luo menunduk dan berpikir sejenak, lalu bertanya. Tiga hari yang lalu, Zijin berkata dengan cemas, mereka seharusnya tahu tentang pertarungan antara ras naga ilahi dan guru, jadi mereka segera mengumpulkan makhluk abadi mereka dan berencana untuk merebut pedang jahat. Dengan begitu banyak makhluk abadi, aku khawatir bahkan jika naga ilahi ras mendapatkan pedang jahat, mereka akan tetap bergerak. Seberapa kuatkah para ahli dari 27 sekte abadi ketika mereka berkumpul? Su Yun baru saja bertarung hebat dengan ras naga ilahi, mustahil baginya untuk menolak kekuatan ini, dan mundur memang satu-satunya cara. Namun, jika dia mundur, apakah dia bisa menang? Terlebih lagi, bukankah banyak sumber daya di perkemahan harus diberikan kepada orang lain? Sumber daya adalah fondasi untuk mendukung tentara. Jika tidak ada sumber daya, siapa yang mau mengikuti Su Yun? Nonasu, jangan terlalu cemas tentang segala hal. Saat perahu mencapai jembatan, secara alami perahu akan lurus. Mungkin, ada cara lain untuk menyelesaikan krisis yang ada di depan kita. Pada saat ini, sebuah suara terdengar dari samping. Su Liu Luo melihat ke arah suara itu dan melihat seorang anak berjalan mendekat. Ada semanis segi delapan, Su Liu Luo secara alami mengenalinya. Bertahun-tahun, dia menghabiskan seluruh waktunya untuk menghubungi iblis besar di dunia abadi, tetapi iblis besar di dunia abadi fokus untuk menghidupkan kembali dimensin, dan ditahan, jadi dia tidak berani dengan santai membantu Su Yun. Metode apa yang kamu punya? Melihat betapa santainya oktagon anisit, Su Liu Luo langsung bertanya. Ada jalan, tapi saya tidak tahu apakah itu akan berhasil. Lord oktagon anisit adalah wakil pemimpin sekte iblis. Kebijaksanaannya tak tertandingi. Metodemu harus sangat teliti, kata Su Liu Luo. Dibandingkan dengan nonasu, itu tidak cukup. Saat itu, ketika kamu memimpin sekte tertinggi, jika bukan karena raja iblisku, sekte iblis sejati kami akan dihancurkan olehmu. Meskipun kata-kata ini membuat Su Liu Luo merasa sedikit tidak nyaman, dia tahu bahwa itu hanyalah godaan dari oktagon anisit. Baiklah, aku tidak akan bercanda lagi. Sebenarnya, para abadi yang datang kali ini masih di sini untuk pedang jahat. 27 sekte abadi, itu cukup banyak. Namun, dengan begitu banyak sekte abadi berkumpul, bukankah-bukankah itu campuran ikan dan naga, kru yang beraneka ragam? Jika aku melepaskan pedang ganas, bukankah aku bisa membuat mereka bertarung sampai kepala mereka berdarah? Bunuh satu sama lain. Saat itu, kita bisa keluar dan memetik manfaatnya. Bukankah semua bahaya akan teratasi? Oktagon anisit berkata sambil berseri-seri. Tapi Su Liu Luo menggelengkan kepalanya, meskipun begitu, tapi kita perlu membuat pedang jahat palsu, 27 sekte abadi ini dipenuhi dengan ahli, bagaimana kita bisa menyembunyikannya dari mata mereka. Saya percaya bahwa selain Su Yun, tidak ada orang lain yang pernah melihat pedang jahat itu sebelumnya, dan tidak mungkin para ahli dari 27 sekte abadi pernah melihatnya sebelumnya, jadi mengapa itu tidak bisa dipalsukan? Selama auranya menakjubkan, itu akan mampu mengejutkan para ahli itu, dan mereka pasti akan percaya bahwa ini adalah pedang jahat. Di mana saya bisa menemukan aura yang begitu menakjubkan? Hal ini membutuhkan aura ahli yang tiada taraf untuk melakukannya. Aku ingin tahu apakah aura dimensin dianggap kuat. Oktagon adas manis tersenyum. Setan suci, Su Liuluo mengerutkan kening. Aura dimensin pastinya dipenuhi dengan sifat iblis, penuh dengan kekejaman, pembantaian, dan kekejaman. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan pedang jahat, pedang itu masih bisa mengintimidasi makhluk abadi dan menipu mata mereka untuk sementara. Su Liuluo berpikir sejenak, lalu berkata kepada orang di sampingnya, segera kirim seseorang untuk memberitahu kaitian, beritahu orang-orang yang diatur untuk tidak pergi ke dunia bela diri tertinggi untuk saat ini. Ya, nona, pria itu berbalik dan pergi. Aku serahkan sisanya padamu. Su Liuluo berbalik dan memandang cici. Kamu harus melindungi Raja Iblis dengan baik. Jangan khawatir, tidak ada yang bisa menandingi posisi kakakku di hatiku. Su Liuluo berkata dengan lembut. Meski suaranya lembut, perasaannya berat. Mata oktagon anisit berkedip, dia menganggup dan berbalik untuk pergi. Tidak ada yang tahu apakah langkah ini akan berhasil, tapi itulah satu-satunya cara. Bukan karena Su Liuluo tidak ingin pergi, tetapi jika Su Yun tidak baik, mereka tidak akan bisa bergerak. Aura Iblis terus melonjak ke langit, dan pedang hitam kekaisaran menggunakan energinya sendiri untuk membentuk penghalang untuk mencegah aura menyebar. Namun, tubuh naga raksasa itu berangsur-angsur menghilang dalam aura Iblis yang menakutkan, seolah-olah telah dimakan oleh sesuatu. Orang-orang yang menjaga area itu melihat ke dalam dan melihat sepertinya ada sesuatu di Ki Iblis yang gelap gulita. Secara bertahap, Ki Iblis berhenti bertabrakan. Secara bertahap, Ki Iblis menjadi lebih tipis. Saat ini, Su Yun, yang berada di dalam Ki Iblis, sudah mendapatkan kembali kesadarannya, tapi itu hanya sedikit. Dia membuka matanya, namun penglihatannya gelap gulita, dia tidak bisa melihat apapun, hanya gelombang rasa sakit yang luar biasa yang merobek jiwanya, menyerang kesadaran lemah yang baru saja dia pulihkan. Tiba-tiba, sepasang mata darah Iblis muncul di kegelapan. Itu muncul sangat tiba-tiba, mata darahnya menunjukkan sedikit kecemerlangan, itu sangat jahat, itu dipenuhi dengan niat membunuh, menatap Su Yun, itu sangat hati-hati. Su Yun tidak bisa mengalihkan pandangannya, dan terlebih lagi, dia tidak bisa membandingkan matanya, dan hanya menatap lurus ke arah sepasang mata darah itu. Lambat laun, Su Yun menyadari bahwa perasaan seperti itu lahir dari lubuk hatinya. Tak hanya itu, rasa putus asa dan ketakutan juga menyerang hatinya, seolah sepasang mata darah itu bisa merenggut nyawanya kapan saja. Dia merasakan seluruh tubuhnya menjadi dingin, hatinya serasa tertutup es, dan jiwanya membeku. Ini adalah niat jahat. Iblis da'o akan. Su Yun tiba-tiba terkejut, dan tepat pada saat itu, dia merasakan darah di tubuhnya tiba-tiba mendidih. Setelah itu, gelombang rasa sakit yang hebat datang dari otaknya, ingatannya bergerak-gerak, dan adegan demi adegan dengan cepat terlintas di benaknya. Di langit gelap dan bumi tanpa batas, pedang panjang raksasa menebas. Namun, pada saat pedang panjang raksasa itu turun, sesosok tubuh hitam raksasa berdiri dari tanah. Dia mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi dan memblokir pedang raksasa yang turun. Namun, kekuatan pedangnya sungguh luar biasa. Ia menebas dengan ganas, dan tubuh sosok hitam raksasa itu mulai hancur. Dia benar-benar tidak mampu menahan kekuatan mengerikan dari alam semesta jahat absolut. Lengannya mulai remuk, tulangnya retak, dan kekuatannya berangsur-angsur hilang. Namun, dia tetap tidak mundur. Tulang punggungnya bahkan tidak bengkok sedikit pun. Pedang tajam itu ditekan sedikit demi sedikit, dan tubuh fisiknya mulai hancur sedikit demi sedikit. Pada akhirnya, seluruh tubuhnya roboh. Darah memancar seperti lautan, saat pedang tajam itu jatuh, langit dan bumi langsung runtuh, berubah menjadi medan kekacauan utama. Di bawah pedang raksasa yang menakutkan, cairan berwarna merah darah terus berputar dan mendidih. Perlahan-lahan ia diperas hingga kering oleh kekuatan pedang, namun ia masih menderu, seolah-olah itu adalah keinginan raksasa itu. Kekuatan pedang raksasa itu menghilang, dan darah merah cerah itu hanya seukuran genangan air. Itu masih mendidih, tetapi setelah beberapa tahun yang tidak diketahui, secara bertahap membentuk sosok seseorang. Ini. Hati Suyun bergetar. 1420. Darah merah cerah itu sepertinya memiliki kehidupannya sendiri, seolah-olah itu adalah kelahiran kembali sang raksasa. Ia berdiri, tapi ia mengeluarkan kekuatan iblisnya sendiri berulang kali, mengacungkan gerakan ganasnya yang tak terlukiskan. Pedang besar itu, itu mungkin pedang jahat. Mungkinkah yang dia lihat barusan adalah pemandangan pedang jahat yang menghancurkan dunia? Hati Suyun bergetar. Hanya saja, siapakah raksasa itu? Auranya seperti Setan Ki. Mungkinkah itu adalah nenek moyang alam iblis sejati? Biarpun dia bukan tandingan pedang jahat itu, dia tetap berani bertarung. Sekalipun tubuhnya hancur dan hancur, ia tidak takut, dan keinginannya tidak akan pernah padam. Apakah ini kehendak iblis Dao? Dia menahan nafas dan memperhatikan sosok di benaknya terus melakukan segala macam gerakan aneh. Gerakan-gerakan ini seperti gerakan, tetapi juga tidak seperti gerakan. Seolah-olah dia sedang menarik kekuatan langit dan bumi, tetapi juga seolah-olah dia sedang mencari siklus reinkarnasi yang tak ada habisnya. Setiap pukulannya sepertinya mampu menghancurkan Dao besar, dan setiap telapak tangannya sepertinya mampu memutus siklus reinkarnasi. Mata merah darahnya acu-tau terhadap hidup dan mati, melihat ke berbagai dunia. Saat ini, Su Yun tiba-tiba mendapat ilusi bahwa sosok di depannya tidak nyata. Seolah-olah dia lah dunianya, alam semesta. Apakah ini dasar dari keinginan iblis Dao? Tiba-tiba, sosok itu berbalik dan menatapnya dengan sepasang mata berwarna merah darah. Seluruh tubuh Su Yun berkedut, dia merasakan penglihatannya berkedip-kedip dengan gila-gilaan, pemandangan demi pemandangan melintas melewati matanya, dan ketika dia sadar kembali, penglihatannya perlahan-lahan menjadi jelas, dan kesadarannya juga berangsur-angsur pulih, terutama rasa sakit di sekelilingnya. Tubuh yang sudah sangat lemah. Dia ingin menjelajahi pemandangan yang terlintas dalam waktu yang dibutuhkan percikan api untuk terbang dari batu api, tetapi dia menemukan bahwa perasaannya sangat kabur, dan ingatannya menjadi semakin mendalam. Tidak perlu mencarinya, apalagi mengejarnya. Kekuatan ini ada dalam pikirannya. Tekad sejati dikumpulkan selangkah demi selangkah. Apa yang salah dengan saya? Su Yun berpikir, dia belum pernah merasakan perasaan aneh seperti ini sebelumnya. Seolah-olah selalu ada sesuatu di tubuhnya, tapi dia tidak mengetahuinya. Darah. Darah mengerikan itu. Suara mendesing. Tiba-tiba, dunia ilusi menghilang, dan sosok buram muncul di garis pandangnya. Pedang kekaisaran, Su Yun berkata dengan lemah. Su Yun, kamu baik-baik saja. Pedang kekaisaran berjongkok, dan berkata sambil memeriksa tubuh Su Yun. Saya baik-baik saja. Su Yun menghela nafas lega. Meskipun dia tidak memiliki sedikitpun kekuatan di tubuhnya, kesadarannya sangat jernih, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan perasaan nyaman yang aneh, seolah-olah dia tidak dalam keadaan setelah pertempuran besar. Pedang kekaisaran Ming ragu-ragu sejenak, menatap Su Yun dan berkata, dari kelihatannya, kamu sepertinya tidak baik-baik saja. Apa? Su Yun penasaran, dia duduk dan mengangkat tangannya, hanya untuk melihat bahwa tangannya benar-benar tertutup lapisan sisik. Ini adalah sisik naga. Dia menyipitkan matanya. Berdiri, dengan lambayan tangannya, cermin awan muncul di depannya. Melihat ke cermin, Su Yun menyadari kelainan tersebut, ternyata tangan dan kakinya bersisik, matanya juga berubah menjadi emas, pupilnya seperti mata naga, dan ada sedikit rasa dingin dalam sikapnya yang bermartabat. Tapi selain itu, dia tidak berbeda dengan manusia. Sepertinya kau telah menyerap tubuh fisik pemimpin klan naga ilahi, kata Pedang Hitam Kekaisaran. Aku menyerapnya. Iya, setelah kamu bertarung dengan Raja Naga Ilahi, kamu terluka parah, dan sulit bagimu untuk menjaga tubuhmu. Namun, Master Sekte Iblis Sejatimu menyuruhku untuk memasukkan tubuhmu ke dalam tubuh Raja Naga Ilahi. Dia tidak tahu metode apa yang dia gunakan, tapi setelah itu, dia melihatmu sepenuhnya menyerap tubuh Raja Naga Ilahi, dan perubahan pada tubuhmu seharusnya merupakan hasil dari menyerap tubuh naga. Kata Pedang Kekaisaran. Kemungkinan besar, dia menggunakan daging dan darah naga dewa untuk memperbaiki tubuhnya yang rusak. Tidak ada gunanya menebak-nebak saat ini. Mengapa kita tidak bertanya pada Master Sekte? Suyun melepas cermin awan dan berbalik untuk pergi. Situasi saat ini tidak sesederhana yang Anda kira. Pedang Kekaisaran menggelengkan kepalanya, jejak ketidakberdayaan terlihat di matanya. Suyun mengerutkan kening, dia tidak mengerti, tapi Suli Uluo terbang mendekat dan menceritakan semuanya pada Suyun. Mendengar itu, wajah Suyun menjadi serius. Meskipun Suyun yakin, dia memahami bahwa kekuatannya saat ini terbatas, dan tidak mungkin baginya untuk menghadapi kekuatan kuat itu satu demi satu. Satu ras naga ilahi sudah cukup, dan sekarang ada kelompok orang ini, jika mereka bertarung lagi, bahkan jika pihak Suyun bisa menang, itu pasti akan menjadi kemenangan yang dahsyat. Dia berpikir sejenak, lalu sepertinya sudah mengambil keputusan. Dia berkata dengan acu tak acu, bawa orang kembali ke perkemahan dan tunggu kabar. Juga, kirim orang untuk memperbaiki formasi hebat. Cobalah mengulur waktu, saya perlu waktu untuk pulih. Iya. Su Li Uluo menganggup, dan memerintahkan semua orang untuk kembali ke perkemahan. Tentara Iblis Neter yang besar dan perkasa mengikuti Dewa Tentara Sekutu dan memasuki perkemahan. Meski perkemahannya besar, namun bisa menampung mereka semua. Melihat kedatangan pasukan Iblis Neter, para Dewa yang masih ketakutan merasa sedikit lega. Setidaknya, mereka merasa tidak berjuang sendirian. Suyun tahu lebih baik dari siapapun tentang pentingnya perkemahan. Sumber daya budidaya yang telah dikumpulkan Suyun selama bertahun-tahun ditumpuk di sini, dan sumber daya ini adalah fondasi bagi Tentara Sekutu Suyun. Jika dia kehilangannya, Suyun akan kehilangan kumpulan kekuatan ini, sama seperti pengadilan abadi saat itu. Ketika sumber daya dihancurkan, segera terjadi konflik internal yang semakin meningkat dari hari ke hari. Jika Suyun mundur begitu saja, itu berarti dia harus menyerah pada kumpulan kekuatan ini. Lagipula, terlalu banyak kultifator di tangan Suyun, dan memang ada beberapa yang dengan tulus mengikuti Suyun, namun ada juga yang hanya ingin meminjam kekuatan Suyun untuk berkultifasi lebih baik. Memasuki perkemahan, Suyun segera melihat pemimpin Sekte Iblis Sejati yang sudah menunggu di dalam perkemahan. Ternyata Master Sekte telah menyaksikan pertempuran itu sepanjang waktu. Meskipun dia tidak muncul, Suyun mengerti bahwa jika itu benar-benar mencapai titik tidak bisa kembali, dia akan mengambil tindakan, dan pemimpin Sekte Iblis Sejati juga dengan sengaja berharap Suyun akan menyerap tubuh Raja Naga Ilahi. Seluruh tubuh naga adalah harta karun, dan setelah menyerapnya, kulit dan daging Suyun tidak hanya akan bertambah, bahkan tendon dan tulang di tubuhnya akan menerima peningkatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Banyak makhluk abadi bermimpi mendapatkan tubuh naga, tetapi mereka tidak mampu melakukannya. Namun, Suyun juga mengetahui dari Master Sekte bahwa Iblis Besar telah memasuki perkemahannya. Memikirkan kembali patung Iblis Besar yang dia lihat di makam kuno Sekte Iblis Sejati, dia sangat bersemangat dan ingin melihatnya dengan matanya sendiri. Namun, Iblis Besar ini semuanya telah melakukan budidaya pintu tertutup setelah memasuki perkemahan, ditambah dengan tubuhnya yang lemah, ki Iblis-Iblis Besar sangat berat, jadi tidak nyaman baginya untuk melihat mereka sekarang. Sekitar empat hari kemudian, Zijin kembali dari garis depan. Tentu saja, dia juga membawa berita tentang 27 Sekte Abadi. Di bawah pengaturan Oktagon Anisid, 27 Sekte Abadi secara keliru mengira bahwa Suyun khawatir dia tidak akan mampu melindungi pedang jahat, dan mengirim orang untuk mengusir pedang jahat itu, menyebabkan mereka semua bergegas menuju itu. Sekelompok orang, tujuan mereka adalah pedang jahat, dan setelah mengetahui keberadaan pedang jahat itu, siapa yang akan peduli dengan Suyun? Suyun tidak tahu bagaimana Oktagon Anisid mengaturnya, dia hanya tahu bahwa setelah Sekte Abadi mendapatkan sarung pedang yang menyembunyikan pedang jahat, mereka segera mulai bertarung. Aliansi yang dibentuk oleh 27 Sekte Abadi langsung runtuh, dan pertempuran hidup dan mati pun terjadi di antara mereka. Adegan itu sangat kacau, dan beberapa pemimpin Sekte dari Sekte Abadi telah meninggal secara mengenaskan, sementara banyak murid Sekte tersebut telah meninggal. Setelah serangkaian pertempuran, Sekte Abadi telah menderita luka berat, tetapi ketika mereka menemukan bahwa pedang jahat itu bukanlah pedang jahat yang nyata, tetapi palsu, semua orang tercengang, dan mengerti bahwa ini adalah rencana Suyun. Selingan ini memberi Suyun banyak waktu, dia memanfaatkan kesempatan itu, dan dalam periode waktu ini, dia buru-buru menyesuaikan kondisinya sendiri, dan yang mengejutkannya adalah setelah menyatu dengan tubuh Ras Naga Ilahi, kemampuan pemulihannya meningkat pesat. Suyun awalnya berpikir bahwa orang-orang ini akan pergi setelah bertarung sebentar, lagi pula, kerugian mereka sangat besar, tapi kenyataannya tidak seperti itu, orang-orang dari Sekte Abadi ini telah dipermainkan oleh Suyun, dan sangat menderita. Kerugian, bagaimana mereka bisa pergi begitu saja? Meski sempat menderita kerugian, mereka yakin kondisi Suyun saat ini pasti kurang baik. Bagaimanapun, mereka baru saja melakukan pertempuran besar dengan Ras Naga Ilahi, dan mereka sangat jelas tentang kekuatan Ras Naga Ilahi, dan dikatakan bahwa kekuatan Suyun hanya untuk sementara dibentuk oleh beberapa Sekte Abadi. Benar saja, enam hari kemudian, seseorang datang untuk melaporkan bahwa sejumlah besar makhluk abadi telah muncul di luar perkemahan. Su Liu Luo segera mengumpulkan semua orang dan bergegas ke depan perkemahan. Melihat ke Cakrawala, baris demi baris makhluk abadi muncul. Kecepatan mereka sangat cepat, dan mereka dipenuhi dengan niat membunuh dan melonjaknya Ki Abadi. Mereka menyapu ke arah mereka, dan kekuatan surga sepertinya telah tersapu oleh mereka. Bahkan sebelum dia tiba, niat membunuh sudah tiba. Su Liu Luo mengalihkan pandangannya ke arah mereka. Setelah mengalami perselisihan internal, 20 Sekte Abadi yang aneh ini masih memiliki lebih dari 1 juta Sekte Abadi, jumlah mereka sangat menakutkan, dan ada juga banyak ahli di dalamnya. Pedang Kekaisaran Ming awalnya sedang dalam masa pemulihan, tetapi segera bergegas setelah menanyakan situasinya. Wei Ming, Zijin, Faseles, Qin Qianlong, Xingbai, dan yang lainnya juga datang. Di sisi Sekte Iblis Sejati, hanya Octagon Anisid yang datang, sedangkan Master Sekte dan Iblis Besar lainnya, mereka tidak muncul. Sepertinya situasinya tidak seoptimis yang kita duga. Octagon Anisid melirik makhluk abadi di depannya dan berkata sambil tersenyum pahit, mari kita pikirkan cara untuk mundur. Jika kita benar-benar bertarung, saya khawatir kita akan dirugikan. Kata-katanya sangat bijaksana, tetapi Suli Uluo dan yang lainnya mengerti apa yang dia maksud, para makhluk abadi ini semuanya adalah pakar elit dunia abadi, dan meskipun anak buahnya tidak kalah dalam hal jumlah, ada perbedaan besar dalam kekuatan rata-rata mereka. Terutama karena kondisi mereka tidak baik saat ini, jika mereka bertarung langsung, kemungkinan kekalahan Su Yun sangat tinggi. Mereka tidak dapat lagi menjamin bahwa setelah serangan ini, tidak akan ada serangan musuh lagi. Mari kita lihat bagaimana kelanjutannya. Suli Uluo berkata dengan lembut. Saat itu, makhluk abadi terbang keluar, melirik perkemahan di depannya, dan orang-orang di dalam perkemahan, lalu meraung. Su Yun, pergi dari sini. Suaranya mengguncang langit, dan gelombang Ki menyebar. Wajah beberapa orang yang terluka di perkemahan berubah, dan mereka terpaksa mundur karena gelombang Ki. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati.